Intro Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas melalui satu buah platform Dimana platform ini namanya adalah Moon Nation Nah ini fungsinya itu seperti Steam Jadi kalau kalian itu suka main game pasti ngertilah Steam itu gimana ya Jadi Steam itu platform dimana kalian itu bisa melakukan aktivitas pengaksesan berbagai macam game di platform tersebut Nah Moon Nation ini merupakan platform layaknya Steam Jadi nantinya kalian itu bisa melakukan akses terhadap banyak game di dalam ekosistemnya So di video kali ini kita akan bongkar tuntas tentang platform Moon Nation ini Ini platform apa, apa token nativenya, bagaimana prospek kedepannya, dan how to buy jika kalian tertarik invest di token ini So stay tuned di channel kesayangan kalian, DutaCraft 2 Oke, hal pertama yang kita bahas disini adalah ini platform apa Jadi nama platformnya adalah Moon Nation Dan ini kalau kalian ingin tahu lebih detail Kalian bisa langsung aja ke websitenya di moonnation.org Kemudian klik di bagian menu whitepaper Disini kalian akan diarahkan ke halaman download whitepaper Kalian tinggal klik aja yang bagian whitepaper Maka nanti kalian akan diarahkan ke sebuah halaman pdf Dan disini dijelaskan secara detail ya Mengenai ekosistem dari Moon Nation Kemudian token nativenya apa Gunanya apa, proyeknya gimana, dan lain-lain Tapi ini nanti kita bahas ya Sekarang kita coba fokus dulu yang ada di websitenya Nah, apa sih Moon Nation itu? Jadi Moon Nation merupakan The Next Generation Crypto Powered Space Game Built on Binance Smart Chain Jadi ini merupakan sebuah cryptocurrency Dimana fokus dari Moon Nation adalah dunia gaming Catat ya Moon Nation itu cryptocurrency yang fokus pada gaming Dan dia itu berada di ekosistemnya Binance Smart Chain Jadi poin pentingnya itu ya Moon Nation ini fokus pada gaming Sekarang kita lanjut disini What is Moon Nation? Apa sih Moon Nation itu? Jadi Moon Nation merupakan the largest space Jadi sebuah tempat terbesar ya Space yang paling besar Best role playing game ever built on the Binance Smart Chain Dimana kalian itu bisa bermain game Dan ini itu berada di ekosistemnya Binance Smart Chain Nah, kenapa ini disebut sebagai the largest space? Karena ada sistem yang disebut Moon Nation Bridge Biar kalian gak bingung Disini kita langsung masuk ya ke pembahasan mengenai Apa sih Moon Nation Bridge itu? Kita langsung aja menuju ke website-nya ya Jadi kalian klik aja visit Moon Nation Bridge Kalian akan diarahkan ke halaman ini ya MoonNation.app Dimana disini dijelaskan mengenai project dari Moon Nation itu apa sih ya Nah, disini ada 3 keterangan mengenai Connect MNB to BST Wallet Jadi Moon Nation Bridge itu fungsi pertamanya adalah sebagai exchange Dimana kalian itu bisa melakukan aktivitas swap cryptocurrency Kemudian yang kedua adalah exchange MNG token for point Nah, fungsi kedua dari Moon Nation Bridge ini adalah sebagai tool untuk melakukan swap dari token NNG ke dalam point Nah, kalau kalian belum paham Token MNG atau MNG token ini merupakan token native dari ekosistem Moon Nation Atau token utamanya Kemudian yang dimaksud dengan point disini adalah Kemudian use your point anywhere in MNB Nah, disini kalian dijelaskan ya bahwa dengan menggunakan point tersebut Kalian itu bisa melakukan purchase games Kalian bisa beli game kemudian bermain game dan lain-lain Jadi posisi dari point itu sebagai alat tukar pembelian game di dalam ekosistem Moon Nation Bridge ini Kemudian disini kita bisa melihat ya MNG point Jadi di dalam Moon Nation Bridge itu ada dua macam currency atau dua macam mata uang Yang pertama adalah token NNG dimana ini merupakan token native dari ekosistem Moon Nation Kemudian yang kedua adalah point Nah, point ini sebagai currency di dalam ekosistemnya ya Jadi jika kalian ingin memainkan game di dalam Moon Nation ini Kalian yang pertama itu harus melakukan pembelian token MNG Kemudian dari token MNG itu nanti kalian swap ke dalam bentuk point Jadi saya harap kalian tidak bingung ya Apa sih maksudnya dari point, apa maksudnya dari MNG MNG itu token yang kalian beli Oke, kemudian point ini hasil penukaran dari MNG yang sebelumnya telah kalian beli Paham ya? Kemudian disini your MNB wallet Nah, nantinya MNB atau Moon Nation Bridge itu akan bisa dikoneksikan dengan wallet Metamask kalian So, pastikan jika kalian itu tertarik untuk bisa mengakses game-game di dalam ekosistem Moon Nation Kalian harus mengkoneksikan wallet Metamask dengan MNB atau Moon Nation Bridge Kemudian apa sih benefit dari Moon Nation Bridge ini? Disini kita bisa melihat ya bahwa ada tiga sisi Yang pertama dari segi developers Yang kedua dari segi players Yang ketiga dari segi investors Kalian terserah, kalian itu masuk kategori yang mana Dari segi developer atau pengemban game Kalian itu bisa menambahkan game ke dalam ekosistem Moon Nation Nah, tadi sudah saya jelasin ya Moon Nation Bridge itu posisinya seperti Steam Dimana di dalamnya itu ada banyak sekali game Jadi, bagi kalian yang itu punya skill mengembangkan game Kemudian ingin merilis gamenya Kalian bisa memasukkannya ke dalam Moon Nation game ini Lalu dari segi players Atau dari segi orang yang memainkan game Kalian itu bisa menggunakan one ekosistem for all your crypto games Jadi, kalian dengan mengakses Moon Nation Bridge Ini kalian sudah bisa mengakses banyak sekali game di dalamnya Jadi, kalian tidak perlu masuk ke platform game lain Gonda ganti akun tidak perlu ya Cukup masuk ke Moon Nation Bridge ini Kemudian yang ketiga adalah dari segi investor Dimana kalian itu bisa mendapatkan income dari peningkatan harga dari MNG token Dimana, saya ulangi lagi biar kalian tidak bingung MNG token merupakan token native di ekosistem Moon Nation Nah, kalau kalian ingin jadi players-nya Kalian itu harus menukarkan MNG token ke dalam bentuk poin Tapi, kalau kalian ingin menjadi investor-nya aja Ya, kalian tidak perlu tukarkan ya Kalian cukup nge-hold MNG token di wallet kalian Paham ya? Jadi, proyek dari Moon Nation adalah pembuatan Moon Nation Bridge Tapi, tidak hanya itu Moon Nation disamping menjadi platform Dimana game-game itu bisa masuk ke ekosistemnya Moon Nation itu juga punya proyek game Jadi, kalian jangan berpikir ya Bahwa Moon Nation itu cuma tempat Rilisnya game aja Enggak Tapi, dia juga mengembangkan game Dan gamenya disebut Moon Nation Game Nah, ini kebetulan saya punya preview dari tampilan game Moon Nation ini Silahkan kalian tonton Selamat menikmati Oke, itu ya preview gamenya Dan ini merupakan preview dari tampilan Moon Nation Bridge Dimana Moon Nation Bridge posisinya seperti Steam Kalian itu bisa mengakses banyak sekali game dari banyak developer Itu hanya dari satu platform saja Oke, itu ya tampilan mengenai preview game dari Moon Nation dan juga Moon Nation Bridge Nah, disini ada beberapa contoh NFT dari Moon Nation Bridge Dan itu merupakan NFT official dari Moon Nation Nah, ini ya tampilannya ya Jadi, ada kayak karakter-karakter yang nanti ada di dalam ekosistem game Moon Nation Nah, ini ya Kemudian ini tadi yang marketplace-nya Oke, jadi ada game yang itu di-develop oleh Moon Nation Ada game yang itu di-develop oleh developer lain Dan mereka itu me-launching gamenya di Moon Nation Bridge Selanjutnya disini kita lompat ke bagian BSC Scan-nya ya Dimana untuk supply dari tokennya itu ada sekitar 384,4 juta Dan saat ini telah memiliki 26 ribuan holders Dan ini smart contract-nya Baik kalian yang tertarik beli token yang kalian bisa beli di pancake swap Lalu selanjutnya disini kalian bisa lihat bahwa ini sudah ter-audit ya Dan Moon Nation ini di-audit oleh smart contract audit service yang bernama TechRed Ini bisa kalian klik aja di bagian menu ya Ada audit report Dan yang menjadikan Moon Nation ini menarik Dia itu sudah ter-daftar di negara United Kingdom Atau negara Inggris ya Ini bisa kalian cek di bagian website service governance UK Company statusnya sudah aktif Jadi mereka itu sudah resmi menjadi badan yang berada Di bawah naungan negara Inggris atau United Kingdom Dan ini filenya dibuat sejak bulan Juni kemarin Lalu ini merupakan lembaran yang bersih Certificate of Incorporation of a Private Limited Company Nah ini merupakan terbitan dari United Kingdom Atas teregistrasinya Moon Nation Game Oke lalu ini bisa kita cek ya di Twitter Moon Nation Dimana ini diperlihatkan kantor dari Moon Nation Game Yang ini diisi oleh banyak orang ya Jadi bener-bener ada kantor fisiknya Kalau berdasarkan data dari developer ya Ini bisa kita cek dulu sebentar Cuma ini videonya saya mute ya Biar gak kena copyright Jadi ini merupakan Views dari kantor Moon Nation Yang kalau kita cek dari segi registrasi negaranya sih Harusnya posisinya ada di Inggris ya Karena ini teregistrasinya di Inggris Cuma disini gak ada data pasti ini kantornya di negara mana Tapi harusnya ya di Inggris Karena registrasinya di Inggris Oke ini tampilan dari para developernya ya Moon Nation Jadi kalau kita lihat dari segi Kredibilitas tim Menurut saya sih ini sudah termasuk bagus ya Karena memperlihatkan kantornya Kemudian sudah teregistrasi di United Kingdom Dan lain-lain Dan BTW bagi kalian belum tahu ya Nama dari CEO Moon Nation ini adalah Bentodar Nah yang menjadikan dia itu unik Bentodar ini di follow oleh CZ bro Gila banget ya Ini kita cek ya Ini apakah asli atau enggak nih Oke Nah asli ya ternyata ya Jadi CZ memfollow CEO dari Moon Nation Tapi disini saya gak bisa mengkonfirmasi ya Apa alas utama kenapa CZ itu memfollow Bentodar Apakah karena mengikuti orangnya Atau mengikuti proyek yang berada di dalam tanggung jawab Bentodar Yaitu Moon Nation Tapi yang pasti CZ itu memfollow akun Twitter Dari Bentodar yang merupakan CEO dari Moon Nation Dan sebagai info Bulan Oktober kemarin Moon Nation ini mendapatkan penghargaannya Dari Crypto Expo yang ada di Dubai Jadi bagi kalian yang belum tahu Bulan Oktober kemarin Dubai itu menyelenggarakan salah satu pameran kripto terbesar di dunia ya Namanya Crypto Expo Dubai Dan Moon Nation ini mendapatkan penghargaan sebagai As winner of most innovative project Jadi mendapatkan penghargaan sebagai proyek paling inovatif Di dalam dunia cryptocurrency Mantep banget ya Sampai dapat penghargaan Oke sekarang kita membahas mengenai tokenomiknya ya Atau prosentase dari supply-nya Ini bisa kita cek langsung yang ada di website Dimana total supply-nya adalah 384,4 juta token Kemudian untuk setiap transaksi itu ada pajak 10% 3% masuk ke liquidity 3% masuk ke reflection Jadi kalian cukup menghold token ini Kalian bisa mendapatkan passive income 2% masuk ke sistem auto burning Dan 2% masuk ke marketing and development Untuk mengembangkan proyek ini Kemudian untuk distributionnya 39,5% itu masuk ke whitelist sell supply Kemudian 30,5% itu masuk ke supply pre-sell 25% itu masuk ke supply liquidity Di pancake swap Dan 5% itu masuk ke bagian marketing and development Jadi kalau kita cek dari segi distributionnya sih Yang masuk ke wallet Tim Moon Nation benar-benar sedikit ya Semua itu dialokasikan untuk para holders Nah sekarang kita bahas mengenai roadmapnya ya Bagaimana sih kelanjutan dari proyek Moon Nation ini Sekarang kita masuk di kuartal keempat Dimana di kuartal keempat mereka itu mulai mendesain gamenya Dari mulai visual efeknya Kemudian mekanismenya, fisiknya, audionya, dan lain-lain Dan ini akan rilis beta version Oke Jadi untuk gamenya itu akan di launching pada bulan Desember Tapi dalam versi beta ya Belum versi final Lalu ada gathering play Ada versi testernya ya Jadi akan dipilih orang-orang untuk mengetes gamenya Kemudian game launch event Akan ada event launchingan game Lalu ada fokus pada game reviewers Dan juga roadmap for the future Akan ada update roadmap selanjutnya Dan disini saya mendapatkan Bocoran roadmap untuk 2 tahun ke depan dari Moon Nation ini Ntar ya saya buka dulu Oke ini merupakan Roadmap untuk 2 tahun Dimana ini gak kalian dapetin dari website maupun wallpaper Ini saya dapetnya langsung dari developer ya Dan kemungkinan ini sudah dipublish ke grupnya Jadi bagi kalian yang tertarik dengan Moon Nation ini Kalian wajib banget lah join grupnya Supaya tau update perkembangan dari game yang sedang di develop Disini saya coba jelasin ya Mungkin tulisannya kurang jelas di kalian Dimana fokus untuk roadmap 2 tahun ke depan adalah Merilis game Moon Nation Jadi saya ulangi lagi Disamping Moon Nation ini sebagai tempat untuk game-game lain itu bisa masuk ekosistemnya Moon Nation juga akan merilis gamenya sendiri Kemudian targetnya adalah Ada 100 game yang ada di Moon Nation Bridge Nah kalau Moon Nation Bridge ini posisinya seperti Steam Dimana kalian itu bisa bermain banyak sekali pilihan game Kemudian launching NFT platform, NFT assets, marketplace, dan lain-lain Kemudian MNB token launch on multiple chain Jadi nanti akan ada token NNB ya Dan itu sifatnya multiple chain alias bisa diakses dari berbagai macam blockchain Lalu ada multiple chains Masuk Binance, Ethereum, Polygon, Cardano, dan lain-lain Yang itu nanti akan otomatis terlink ke Moon Nation Bridge Selanjutnya ada multiple token Jadi nanti di dalam ekosistem Moon Nation Bridge itu gak cuma token MNG ya Tapi akan bisa menggunakan token Ethereum, BNB, Doge, dan lain-lain Lalu ada project educational games Semacam tour di sekolah-sekolah Dan mereka memberikan wawasan seputar dunia games Kemudian ada gamification of learning and training models Jadi mereka memberikan semacam training Lalu akan launching Moon Nation Exchange Dan ini difokuskan untuk MNB token Kemudian akan ada AR dan VR Jadi mereka itu kemungkinan akan membuat perangkat untuk virtual reality ya Jadi virtual reality itu semacam alat Supaya kita itu bisa merasakan sensasi di dunia game itu secara lebih real Kemudian integrasi credit card payment untuk Moon Nation Bridge Selanjutnya fokus marketing seperti mereka itu akan melakukan turnamen Kemudian ada event di expo partnership dan lain-lain Dan juga ada update roadmap Jadi benar-benar panjang banget ya perjalanan dari Moon Nation ini Untuk komunitas kalian bisa join di grup telegramnya ya Ini sudah termasuk besar membernya yaitu 13 ribuan member Dan saya sangat merekomendasikan kalian untuk join grup ini Supaya kalian itu bisa mengetahui update informasi mengenai perkembangan projek game yang dilakukan oleh Moon Nation Nanti link menuju grup telegram Moon Nation Saya taruh linknya di description Dan juga bagi kalian yang punya akun twitter Gak ada salahnya kalian bisa follow akun twitter dari Moon Nation ya Ini juga sudah termasuk besar Pingkutnya ada 36 ribuan pengikut Dan saya cek Moon Nation ini juga termasuk aktif di twitter Jadi kalian bisa follow akun twitternya juga Nanti linknya saya taruh di description Nah untuk kalian yang tertarik invest di Moon Nation ini Kalian bisa beli tokennya di PancakeSwap ya Tapi sebelumnya pastikan do your own research Lakukan riset mandiri kalian sendiri sebelum memutuskan untuk invest di coin atau token apapun Jika kalian merasa bahwa projek dari Moon Nation ini bagus ke depannya silahkan invest Tapi kalau kalian merasa bahwa prospeknya gak bagus ya gak perlu invest So it's totally up to you Yang penting melakukan riset mandiri dan tetap gunakan uang dingin Dan di video ini saya akan tunjukkan alur general bagaimana cara beli di PancakeSwap Karena Duta Crypto sudah pernah upload video terpisah mengenai step by step beli token di PancakeSwap Nanti linknya saya taruh di description kalian tinggal klik aja Maka disini kita general aja ya Yang pertama kalian masuk ke tas wallet kemudian pastikan sudah memiliki saldo coin BNB Kemudian masuk ke depannya PancakeSwap Lalu lakukan swap dari BNB ke token MNG atau Moon Nation Games Nah supaya gak salah beli token pastikan kalian masukkan adres token dari Moon Nation ini yang benar Adres token dari Moon Nation bisa kalian ambil di websitenya langsung ya Disini saya tunjukkan ya Kalian masuk ke moonnation.org Kemudian di bagian bawah kontrak adres ini adalah adres tokennya ya Ini kalian copy Masukkan ke PancakeSwap Jadi sebenarnya gampang aja ya Yang penting kalian punya saldo BNB dan tahu adres token dari Moon Nation yang benar So itu aja review mengenai Moon Nation Jika kalian ingin tahu lebih detail Kalian bisa langsung aja ke websitenya di moonnation.org Dan jangan lupa untuk join grup telegramnya Supaya kalian tuh bisa tahu update-an projek game dari Moon Nation ini Don't forget like, comment, share, dan subscribe See you Sub indo by broth3rmax